Teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya coba mengulas materi perusahaan efek dengan dosen pengampu Dr. Diana Napitupulu, SHMH, MKN, MSC. Yang pertama, pengertian tugas dan fungsi perusahaan efek. Pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional suatu negara diperlukan suatu pembiayaan baik dari pemerintah maupun masyarakat. Dukungan pasar modal bagi dunia usaha akan memperkokoh struktur permodalan di dalam memberikan sumber pembiayaan untuk pembangunan nasional. Pasar modal mempertemukan antara pemilik dana dengan pengguna dana untuk tujuan investasi jangka panjang menengah. Pasar modal juga diartikan sebagai pasar di mana memperjualbelikan sekuritas yang memiliki umur lebih dari satu tahun, seperti saham dan obligasi. Yang dimaksudkan dengan perusahaan efek adalah perusahaan yang telah memiliki izin usaha dari Bapak PAM untuk dapat melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek, atau manajer investasi. Perusahaan efek lebih kita kenal sebagai perusahaan sekuritas atau security company. Melihat besarnya ruang lingkup kegiatan perusahaan efek itu, maka diharuskan bagi perusahaan efek untuk mempunyai tenaga yang profesional di bidangnya. Dengan adanya sekuritas company, maka potensi penyerapan dana emisi akan menjadi semakin kuat, keaktifan perdagangan di pasar akan meningkat. Perusahaan efek dilihat dari sudut kepemilikannya dapat dibedakan atas yang pertama, perusahaan efek nasional, yaitu perusahaan efek yang seluruh sahamnya dimiliki oleh orang perorangan warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia. Yang kedua, perusahaan efek patungan, yaitu perusahaan efek yang sahamnya dimiliki oleh orang perorangan warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia, dan atau badan hukum asing yang bergerak di bidang keuangan. Perusahaan efek sahamnya dimiliki seluruhnya oleh warga negara Indonesia atau WNI dan atau badan hukum Indonesia atau perusahaan patungan yang sahamnya dimiliki oleh WNI dan atau badan hukum Indonesia dan warga negara asing atau WNA dan atau badan hukum asing berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dari perusahaan efek tersebut. Perusahaan efek itu sendiri maka harus mendapat izin dari Bapak PAM yang diatur dalam peraturan Bapak PAM nomor VA1 tentang perizinan perusahaan efek. Selain itu, mengingat bahwa perusahaan efek memiliki peran yang penting dalam pengelolaan dana masyarakat, maka diberlakukan persyaratan permodalan perusahaan efek. Perusahaan efek harus memenuhi persyaratan permodalan sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Keuangan nomor 179-KMK.010-2003 tentang permodalan perusahaan efek dan keputusan Ketua Bapak PAM nomor 20-PM-2023 atau peraturan Bapak PAM nomor VD5 tentang pemeliharaan dan pelaporan modal kerja bersih disesuaikan. Penyesuaian permodalan pada perusahaan efek akan menimbulkan tumbuhnya perusahaan efek yang kuat dan efisien. Kualitas dan bonavitas perusahaan efek yang demikian diharapkan akan membawa dampak positif bagi pengembangan pasar modal di Indonesia menuju pasar modal yang berstandar dunia, teratur dan efisien, dan tentunya mampu menarik minat investor untuk berinvestasi di pasar modal. Pemberian tengah waktu ini berguna untuk memberikan kesempatan kepada perusahaan efek untuk mengukur kapasitas dan berupaya melakukan merge. Bagi Bapak PAM, terlalu jauh lebih baik jumlah perusahaan efek di Indonesia tidak terlalu banyak, namun kuat dari sisi sumber daya keuangan, manusia, dan infrastruktur teknologi. Bila dibandingkan dengan negara-negara lain yang lebih maju dalam bidang pasar modalnya, perusahaan efek merupakan leading agent dalam pengembangan jasa dan produk investasi eceran. Metode yang dipakai di negara-negara lain sangatlah bervariasi, namun yang pasti diperlukan dana investasi yang cukup besar dalam bidang pemasarannya. Untuk itu, diperlukan tenaga yang handal dan profesional. Pada dasarnya, operasi perusahaan efek mencangkup ruang lingkut sebagai berikut. Yang pertama, jasa kustodian, bertanggung jawab atas penerimaan dan penyerahan dan penyimpanan dana dan efek. Yang kedua, pembukuan, yaitu bagian yang bertanggung jawab atas pemeliharaan catatan dan buku perusahaan yang meliputi antara lain, rekening efek nasabah atau securities account, buku pembantu efek atau securities ledger, buku besar atau general ledger, dan buku pembantu atau transaction ledger. Yang ketiga, pesanan dan perdagangan, yakni bagian yang bertanggung jawab untuk memproses pesanan baik untuk kepentingan nasabah maupun kepentingan perusahaan efek dan melaksanakan transaksi efek. Yang keempat, pemasaran, bagian yang bertanggung jawab untuk membuat kontrak dengan nasabah mengenai pembukuan rekening efek dan menerima pesanan dari nasabah dalam hal perintah pembeli atau menjual efek. Dalam membahas tugas dan fungsi dari perusahaan efek yang ada di Indonesia, maka pada dasarnya ada tiga macam. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh perusahaan efek, yakni sebagai penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek, dan manajer investasi. Saya coba menerangkan satu persatu. Yang pertama, penjamin emisi efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dan dengan tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Penjamin emisi efek biasanya disebut juga sebagai underwriter. Menurut literatur dari Amerika Serikat, underwriter adalah Underwriter define as any party or affiliate of a party except the issue is considered to be an underwriter if the publicity sell of or offer to sell the security acquired in connection with the transaction. Atau peran dari penjamin emisi adalah peran dari perusahaan efek untuk melakukan penjaminan emisi atau disebut underwriting bagi emiten atau perusahaan yang ingin mendapatkan dana dari para investor di masyarakat. Kesanggupan penjamin emisi efek itu mengandung resiko. Maka sebelum menyatakan kesanggupannya, penjamin emisi haruslah mempelajari dulu kemampuan emiten dan juga memperkirakan kemampuan investor yang akan tertarik pada saham atau obligasi yang dijaminkan tersebut. Pada dasarnya, penjamin emisi mempunyai peran yang sangat penting dalam proses go public. Secara garis besar, peran dan fungsi penjamin emisi dalam proses go public adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan jasa konsultasi kepada emiten dalam rangka go public. Penjamin emisi merupakan mitra dalam membuat perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian proses emisi sampai menjualnya di dalam pasar perdana. Yang kedua, menjamin efek yang diterbitkan oleh emiten. Dalam hal ini, penjamin emisi bertanggung jawab atas keberhasilan penjualan seluruh saham emiten kepada masyarakat luas. Dalam suatu penjaminan akan terkandung suatu resiko. Untuk itu, penjamin emisi bisa melakukan bersama-sama dalam penjamin lain dalam bentuk sindikasi agar tingkat keberhasilan penjualan saham menjadi semakin tinggi. Tiga, melakukan kegiatan pemasaran efek yang diterbitkan oleh emiten agar masyarakat investor dapat memperoleh informasi secara baik sehingga dilakukan pendesainan dan pendistribusian efek secara akurat dan tepat waktu. Di Amerika Serikat, peran penjamin emisi dilakukan oleh investment bank selaku issuing house karena penjamin emisi diartikan sebagai the business of investment banker to assume the risk of buying new issue from and corporation or government entity and distributing them to the public. Perusahaan efek menjalankan fungsi sebagai penjamin emisi efek atau PEE sesuai dengan izin yang diberikan oleh Bapak PAM. Sebagaimana diatur dalam pengaturan Bapak PAM nomor VF1 tentang perilaku perusahaan efek yang menjalankan fungsi sebagai penjamin emisi efek. Dalam melakukan kegiatannya, sebagai penjamin emisi efek, perusahaan efek diwakili oleh Wakil Penjamin Emisi Efek atau WPEE. Wakil Penjamin Emisi Efek merupakan orang perorangan yang telah mendapatkan izin dari Bapak PAM untuk mewakili kepentingan perusahaan efek dalam melakukan kegiatannya sebagai penjamin emisi efek. Wakil Penjamin Emisi Efek mempunyai tugas untuk membuat catatan atau dokumentasi atas segala hal yang berkaitan dengan aktivitas penjaminan untuk menunjukkan bahwa penjaminan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan kecermatan profesinya. Apabila perusahaan efek telah mendapatkan izin sebagai penjamin emisi efek maka selanjutnya perusahaan efek juga dapat melakukan kegiatan sebagai perantara perdagangan efek. Namun hal tersebut tidak berlaku untuk sebaliknya. Perusahaan efek yang mendapatkan izin untuk menjadi perantara perdagangan efek tidak dapat melakukan kegiatan penjamin emisi efek. Yang kedua perantara pedagang efek perantara pedagang efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual-beli efek untuk kepentingan sendiri atau kepentingan orang lain. Perantara pedagang efek mempunyai peran yang sangat penting dalam kegiatan pasar modal Indonesia agar pasar modal berfungsi dengan baik. Oleh karena itu perantara pedagang efek sebagai pihak yang bersangkutan dituntut untuk mempunyai sikap yang jujur dan dapat dipercaya dalam melaksanakan tugasnya atau my work is my bond moto dalam pasar modal. Perusahaan efek menjalankan fungsinya sebagai perantara pedagang efek sesuai dengan izin yang diberikan oleh Bapak PAM sebagaimana diatur dalam peraturan VE1 tentang perilaku perusahaan efek yang melakukan kegiatan sebagai perantara pedagang efek dalam melakukan kegiatannya perusahaan efek dapat diwakili oleh orang per orang yang telah mendapatkan izin dari Bapak PAM untuk mewakili kepentingan perusahaan efek dalam melaksanakan perdagangan efek yang dikenal dengan Wakil Perantara Perantara Perdagangan Efek atau WPEE Wakil Perantara Perdagangan Efek ini merupakan pihak yang berhubungan secara langsung dengan nasabah suatu perusahaan efek dalam transaksi perdagangan efek setiap nasabah perusahaan efek pada umumnya menghubungi Wakil Perantara Perdagangan Efek yang sama dalam menyampaikan order selama ia menjadi nasabah pada perusahaan efek yang bersangkutan Wakil Perantara Perdagangan Efek menjalankan fungsinya untuk membeli atau menjual efek sesuai order atau perintah dari nasabah atas hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa jasa yang dilakukan Perantara Perdagangan Efek dapat berbentuk jasa keperantaraan dengan menjalankan amanat jual maupun amanat beli dari nasabahnya dengan memperoleh imbalan tertentu atau fee di samping itu Perantara Perdagangan Efek juga dapat bertindak dengan melakukan transaksi efek atas namanya sendiri yang ketiga Manager Investasi yang dimaksudkan dengan Manager Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya adalah mengelola portfolio efek untuk para nasabah atau mengelola portfolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah kecuali perusahaan asuransi dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada dasarnya Manager Investasi menjalankan usahanya setelah mendapatkan izin dari Bapak PAM dimana tugasnya adalah mengelola portfolio efek baik secara perorangan atau kolektif dana investasi nasabah tersebut kemudian diinvestasikan ke dalam berbagai macam jenis efek Wakil Manager Investasi atau WM adalah orang perorangan yang bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek untuk kegiatan yang bersangkutan dengan pengelolaan portfolio efek yang izin usahanya juga dikeluarkan oleh Bapak PAM izin menjadi Wakil Penjamin Emisi Efek atau WPEE Wakil Perantara Efek atau WPPE Wakil Manager Investasi atau WMI secara keseluruhan diatur dalam peraturan Bapak PAM nomor VB1 tentang perizinan Wakil Perusahaan Efek berdasarkan kegiatan-kegiatan usaha perusahaan efek yang telah dijelaskan maka dapat diambil kesimpulan bahwa peran tugas dan fungsi perusahaan efek meliputi banyak aspek dalam pasar modal Indonesia peran perusahaan efek tersebut secara umum adalah sebagai berikut A. sebagai pendukung eksistensi pasar modal dalam hal perputaran dana dan informasi B. mendukung sistem dan aktivitas bursa sebagai bagian dari pasar modal dan sebagai unit usaha meningkatkan kegiatan berinvestasi di bidang pasar modal untuk meningkatkan perekonomian nasional adapun fungsi perusahaan efek secara umum adalah sebagai berikut A. sebagai perantara mengalirnya arus dana dan informasi antara investor dengan investor lain dan investor dengan emiten B. sebagai ujung tombak pasar modal dalam meningkatkan pergerakan dan volume investasi sedangkan tugas perusahaan efek secara umum antara lain sebagai berikut A. memasyarakatkan pasar modal dan meningkatkan minat masyarakat untuk berinvestasi dalam pasar modal sebagai salah satu alternatif berinvestasi B. membantu mobilisasi dana masyarakat luas dengan cara memperjualbelikan efek diantara investor dengan investor lain maupun investor dengan emiten adapun perusahaan efek mempunyai fungsi di dalam penawaran umum dalam memberikan jasa antara lain A. melakukan transaksi atas aset finansial untuk kepentingan dan rekening nasabah maupun kepentingan dan rekening sendiri B. menciptakan atau lebih tepatnya membentuk aset finansial atau nasabahnya dan kemudian menjualnya kepada investor C. memberikan nasihat dan melakukan pengelolaan atas aset finansial nasabahnya B. berikutnya perizinan dalam perusahaan efek perusahaan efek merupakan perusahaan yang terbentuk berbentuk perseruan terbatas atau PT pendiriannya dilakukan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni berdasarkan pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseruan terbatas untuk mendirikan suatu PT harus didalui dengan pembuatan akte pendirian dan memuat anggaran dasar anggaran rumah tangga dan seterusnya diajukan ke Menteri Hukum dan HAM dan hak asesi manusia atau Menkum HAM apabila Menkum HAM telah memberikan pengesahan pendirian PT maka PT haruslah melakukan pendaftaran dan pengumuman perusahaan yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai perusahaan efek perusahaan efek adalah perseruan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapak PAM setelah dijelaskan sebelumnya terdapat 3 macam kegiatan yang dapat diajukan oleh perusahaan efek yakni izin usaha sebagai penjamin emisi atau PEE izin usaha perantara pedagang efek atau PPE dan izin usaha manajer investasi atau MI perusahaan efek yang telah mendapatkan izin usaha dapat melakukan kegiatannya sesuai dengan izin yang didapatkan serta kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan yang ditampilkan oleh Bapak PAM terdapat pengecualian di mana pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek perantara perdagangan efek atau manajer investasi tidak diwajibkan untuk memperoleh izin usaha sebagai perusahaan efek yakni apabila perusahaan tersebut hanya melakukan kegiatan atas efek yang bersifat utang yang jatuh temponya tidaklah melebihi dari satu tahun sertifikat deposito polis asuransi efek yang diterbuatkan atau dijamin oleh pemerintah Indonesia atau efek lain yang ditetapkan oleh Bapak PAM untuk mendapatkan izin usaha sebagai perusahaan efek PT yang telah sah sebagai badan hukum tersebut harus mengajukan permohonan ke Bapak PAM sesuai dengan peraturan Bapak PAM nomor VA1 tentang perizinan perusahaan efek permohonan izin usaha sebagai perusahaan efek tersebut haruslah disertai dengan beberapa dokumen antara lain akte pendirian PT lalu perubahan beserta anggaran dasar yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham yang kedua nomor NPWP yang ketiga daftar nama dan data anggota direksi komisaris pegawai yang memiliki izin sebagai WPE atau wakil perusahaan efek yang keempat daftar nama dan data dari pemegang saham perusahaan yang kelima keterangan orang perserorangan yang mengendalikan perusahaan efek baik secara langsung maupun tidak langsung yang ketujuh daftar nama pegawai setingkat di bawah direksi yang tidak memiliki izin wakil perusahaan efek dan posisi sebagai organisasi kedelapan laporan keuangan yang diperiksa akuntan yang terdaftar di Bapak PAM paling lama 60 hari sejak tanggal laporan keuangan yang kesembilan bukti modal disetor yang kesepuluh model kerja bersih yang kesebelas surat pernyataan bahwa perusahaan efek tidak dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh perseorangan yang tidak pernah melakukan perbuatan tercelah atau hukum karena terbukti melakukan tindakan pidana dalam bidang keuangan dan orang yang tidak memiliki ahlak dan moral yang baik selanjutnya surat pernyataan anggota direksi dan anggota komisaris perusahaan efek yang menyatakan terpenuhinya syarat antara lain tidak melakukan perbuatan hukum tidak pernah dinyatakan pilot atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah dan menyebabkan suatu perusahaan pilot dan tidak pernah melakukan perbuatan tercelah atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan berikutnya surat pernyataan direksi bahwa perusahaan efek bertanggung jawab penuh secara finansial atas segala tindakan yang dilakukan oleh nama perusahaan oleh direktur wakil perusahaan efek pegawai dan pihak lain yang bekerja untuk perusahaan tersebut berikutnya surat pernyataan anggota direksi dan komisaris yang menyatakan tidak bekerja rangkap sebagai direksi pada perusahaan efek lain dan surat pernyataan pegawai yang mempunyai izin wakil perusahaan efek yang menyatakan tidak bekerja rangkap pada perusahaan efek lain di dalam peraturan Bapak PAM lainnya terdapat beberapa larangan yang harus dipatuhi oleh perusahaan efek diantaranya mengenai pengendalian perusahaan efek perusahaan efek dilarang untuk dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang perorangan yang pernah melakukan perbuatan tercelah dihukum karena terbukti melakukan tindakan pidana dalam bidang keuangan atau tidak memiliki ahlak dan moral yang baik larangan ini dibuat dengan tujuan agar mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang dapat merugikan perusahaan dan nasabah perusahaan efek di dalam menjalankan kegiatan usahanya perusahaan efek dipimpin oleh direksi dalam menjalankan tugasnya tersebut direksi diawasi oleh komisaris anggota direksi dan komisaris perusahaan efek wajib memenuhi persyaratan orang perseorangan yang cakep dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum B. tidak pernah dinyatakan pilot atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyambungkan suatu perusahaan yang dinyatakan pilot C. tidak pernah melakukan perbuatan tercelah atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan D. memiliki ahlak dan moral yang baik E. memiliki keahlian di bidang pasar modal persyaratan dan ketentuan yang wajib dipenuhi dalam perolehan izin perusahaan efek merupakan salah satu upaya perlindungan bagi para investor yang nantinya menjadi nasabah dalam perusahaan efek sebagai jaminan bahwa dana mereka akan dikelola secara profesional oleh orang-orang yang telah berpengalaman dan memahami secara menyeluruh tentang bidang pasar modal izin usaha yang diberikan bagi perusahaan efek sebagai penjamin emisi efek dalam melaksanakan kegiatan terikat oleh ketentuan yang dirumuskan dalam peraturan Bapak-Bapak nomor VF1 tentang perilaku perusahaan efek yang melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek apabila perusahaan efek juga memiliki ujian sebagai izin usaha sebagai manajer investasi maka ada tertentu yang dilarang untuk dilakukan yang diatur dalam peraturan Bapak-Bapak VG1 tentang perilaku yang dilarang bagi manajer investasi berikutnya peran perusahaan efek dalam perdagangan saham di Indonesia seperti setelah dijelaskan dalam penjelasan mengenai tugas dan fungsi perusahaan efek bahwa perusahaan efek memegang faktor yang sangat penting dalam kegiatan pasar modal terutama dalam bidang transaksi efek atau jual-beli pasar saham di dalam pasar modal pasar modal adalah sarana untuk memperoleh modal bagi perusahaan pemerintah yang menyadari arti pentingnya pasar modal bagi pembangunan nasional maka melalui serangkaian paket deregulasi berusaha mempermudah prosedur listing perusahaan dan transaksi sekuritas apabila tujuan deregulasi tersebut tercapai perkembangan harga saham akan menjadi fair menarik dan liquid melalui pasar modal perusahaan dapat berupaya meningkatkan profesionalisme dan kinerjanya hal tersebut dilakukan dengan cara melakukan emisi saham yaitu kegiatan yang dilakukan emiten untuk menjual emiten kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur undang-undang dan peraturan pelaksanannya untuk mengetahui lebih dalam mengenai peran perusahaan efek dalam perdagangan saham maka sebelumnya akan dibahas mengenai mekanisme perdagangan saham dalam pasar modal itu sendiri pada dasarnya untuk dapat melakukan transaksi terlebih dulu investor harus menjadi nasabah di salah satu perusahaan efek investor dapat menjadi nasabah di salah satu atau beberapa perusahaan efek kemudian perusahaan efek tersebut akan menjadi perantara nasabah tersebut dalam proses jual beli saham proses untuk menjadi nasabah dalam perusahaan efek sama ketika perusahaan membuka rekening untuk menjadi nasabah di bank investor terlebih dulu mengisi dokumen atau formulir pembukaan rekening yang memuat identitas nasabah secara lengkap termasuk tujuan investasi dan investor dari investor dan keadaan keuangan dari investor serta keterangan mengenai investasi yang akan dilakukan berikutnya D contoh kasus perusahaan efek otoritas jasa keuangan atau OJK mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap salah satu pihak yang terlibat dalam kasus perdagangan saham PT Sugi Energi atau Sugi periode 2 Januari sampai dengan 12 Desember 2015 yaitu Andresa Putra Sales PT Sinergi Millennium Sekuritas Deputi Komisaris Pengawas Pasar Modal OJK Justini Septiana mengatakan dari hasil pemeriksaan OJK menetapkan Andresa Putra dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 75 juta kemudian sanksi administrasi berupa pembukuan izin orang perseorangan sebagai wakil perantara perdagangan efek melalui surat sanksi nomor S-255 garing PM titik 122 garing 2021 tanggal 27 April 2021 selama 6 bulan terhitung sejak surat sanksi ditetapkan oleh OJK katanya dalam pengumuman resmi OJK dikutip kamis berdasarkan pemeriksaan Andresa Putra terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan angka 6 huruf B peraturan VE1 lampiran keputusan Ketua Bapak-Bapam nomor Kep 29 garing PM garing 1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang perilaku perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara perdagangan efek analisis hukum dasar hukum yang digunakan dalam penanganan kasus ini adalah pasal 10 huruf B peraturan otoritas jasa keuangan atau POJK nomor 3 garing POJK 04 2020 perilaku perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara perdagangan efek yang berbunyi transaksi atas nama nasabah tanpa atau tidak sesuai dengan perintah nasabahnya aturan ini mengatur tentang perilaku yang diperbolehkan dan dilarang bagi perusahaan efek yang melakukan kegiatan sebagai perantara perdagangan efek Andri Saputra terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dengan melakukan transaksi saham sugi energi periode tersebut pada rekening efek nasabah tanpa perintah atau kuasa transaksi dari nasabah yang bersangkutan dalam penyelesaiannya OJK memberikan sanksi administrasi kepada Andri Saputra berupa denda 75 juta dan pembekuan izin sebagai wakil perantara perdagangan efek selama 6 bulan terhitung sejak surat sanksi ditetapkan oleh OJK kesimpulan kasus ini menggarisbawahi pentingnya kepatuhan terhadap regulasi pasar modal perusahaan efek dan individu yang terlibat dalam industri ini harus mematuhi aturan dan prosedur yang ditetapkan oleh regulator seperti OJK untuk menjaga integritas pasar dan melindungi kepentingan investor kasus pelanggaran seperti ini dapat memiliki dampak negatif terhadap reputasi perusahaan efek dan individu yang terlibat pelanggan dan investor dapat kehilangan kepercayaan terhadap perusahaan dan individu yang tidak memenuhi aturan yang pada gilirannya dapat berdampak pada kinerja bisnis mereka saran perusahaan efek dan individu yang terlibat dalam pasar modal harus memahami dan mematuhi semua regulasi yang berlaku serta memastikan kepatuhan dalam setiap aktivitas mereka pengawasan pengawasan dan penegakan hukum yang ketat dari regulator diperlukan untuk mencegah pelanggaran dan memberikan sanksi sesuai dengan pelanggar demikian ulasan dari saya tentang materi bursa efek semoga dapat bermanfaat untuk semua salam sejahtera untuk semua terima kasih selamat menikmati terima kasih